Halo guys, balik lagi bersama saya Kelvin. Kali ini saya bukan membuat video challenge atau semacamnya. Ini adalah video tutorial pertama saya. Kali ini saya akan memberitahu caranya untuk record screen yang ada di iPhone atau iPad. Pokoknya IOS. Buat tahu caranya, langsung saja lihat video ini. Oke, langsung saja ya. Caranya itu gampang banget. Saat kamu cuma butuh iPhone dan kabel datanya, kamu harus mencolok ke Mac kamu. Buka QuickTime Player, pilih File, dan pilih New Movie Recording. Nah, di sini ada pilihan yang mau kamu record. Untuk defaultnya, dia akan pilih FaceTime HD Camera. Cuma ini karena sebelumnya sudah saya pilih Kelvin iPhone. Jadi, ketika saya pilih New Movie Recording, dia otomatis kebuka ini. Nah, di sini pun lu juga bisa pilih untuk mikrofonnya. Untuk mikrofonnya, lu mau ambil suara dari iPhone lu, ataupun dari internal mikrofon lu. Nah, secara recordnya ini gampang banget. Lu tinggal pencet aja tombol tengah. Nah, ini sudah nge-record. Nah, setelah lu selesai record, lu main game, lu record. Lu mau save, lu tinggal klik tombol ini lagi. Ini bakal ada pilihan tampilan yang lu record tadi. Bisa lu playback. Nah, ini sudah nge-record. Nah, setelah lu selesai record. Oke, dan itu bisa langsung lu save. Cuma kayak ini ga perlu gua save, jadi... Ya, kita keluarin aja. Alright guys, jadi begitu caranya buat lu nge-record screen yang ada di iPhone lu, atau di iOS lu. Caranya gampang banget kan? Kalau lu suka video ini, atau lu mau gua bikin tutorial-tutorial lagi, please comment, like, dan share video gue. Oke, so see you on the next video. Bye-bye!